selamat menikmati tadi sebenarnya video saya untuk minta maaf ke polosik yang kita datangin, saya minta maaf kalau melibatkan mereka, seharian kemarin saya juga berpikir apa yang sudah kita lakuin dan kenapa kita post dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadi kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini dan ternyata banyak sekali pihak yang dirugikan salah satunya institusi pemerintah kepolisian yang tadi saya mikirnya kalau memang saya itu kenal dengan mereka karena mereka juga yang berjahat saya untuk menangkap pencuri motor di rumah saya dulu kita berhubungan juga terkadang saya silaturahmi ke sana dikiranya dengan silaturahmi seperti itu saya bisa melakukan hal seperti kemarin dan ternyata salah orang akan melihatnya itu tetap institusi pemerintah dan takutnya kita semena-mena pada mereka dan akhirnya saya tahu saya salah makanya tadi saya datang saya minta maaf secara langsung semoga mereka tidak salahkan karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya tim juga saya minta maaf dan juga pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana sebodoh itu memang saya untuk melakukan hal kemarin dan saya juga malah terima kasih buat teman-teman yang sudah menegur saya dengan caranya apapun dengan cara apapun saya terima kasih terima kasih banget karena memang harus 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 selalu saya diingatkan sebagai manusia salah diingatkan salah diingatkan salah diingatkan dan tolong malah saya selalu bilang tolong ya bos yu ingetin saya kalau misalkan saya salah dan sudah dilakukan walaupun dengan cara yang berbeda-beda tapi malah saya bilang terima kasih memang itu yang saya mau dan buat orang yang sudah support terima kasih juga karena karena mereka ya mungkin kita bisa introveksi diri jadi orang lebih baik mungkin kamu ada yang mau dibilang aku cuma menambahkan maaf juga kita udah meresahkan banyak orang dan kita juga berdua dari hati minta maaf udah kurang sensitif akan hal-hal seperti ini dan untuk kedepannya pengajarannya supaya kita juga lebih hati-hati ya sayangnya iya dan sebenarnya Paula sudah mengingatkan saya cuman saya masih melakukannya ya karena mungkin keegoisan lagi-lagi ya saya juga minta maaf sama keluarga saya saya minta maaf tapi kembali dari semua ini saya minta maaf ya terutama kepada institusi kepolisian saya minta maaf tidak ada niat untuk melecehkan sama sekali dan juga buat korban KDRT dan juga situasi ya sih salah untuk saya melakukan itu salah banget tidak ada kata-kata lain selain minta maaf dan tolong tegur saya terus kalau memang memang saya salah tegur terus dan kembali saya tidak ada rendam dengan siapapun terima kasih terima kasih tolong ingatkan saya terus ya saya minta maaf terima kasih